Jambang olahraga Bilyar Riau mulai memfokuskan pembinaan atlet di tahun 2018 ini dengan fokus pada pembinaan di beberapa nomor pertandingan. Hal ini disiapkan terutama untuk menghadapi pekan olahraga wilayah Porwil pada 2019 mendatang dan ajang pon ke-20 tahun 2020 mendatang di Papua. Sekretaris Popsi Riau Jeffrey mengaku nomor yang menjadi fokus pembinaan yakni nomor pool dan nomor snoker yang sudah difokuskan untuk proses latihan penuh di lapangan. Pada nomor snoker banyak memiliki peluang untuk perolehan medali emas mengingat hanya ada 16 provinsi yang ikut tampil terutama di pon ke-20 mendatang. Pada nomor tersebut juga menjadi nomor andalan bagi atlet Riau terutama untuk peluang lolos pada pon ke-20 tahun 2020 mendatang melalui pekan olahraga wilayah Porwil di Pungkulu pada 2019 mendatang. Dan bukan kita mengecilkan di nomor-nomor pool yang lain tapi karena nomor pool ini adalah persaingannya sangat ketat. Kalau untuk di nomor inggris bilir yang meraih medali perak kemarin sama snoker ini peserta di seluruh Indonesia itu hanya ada 16 provinsi. Jadi kalau di setiap provinsi mewakili 2 atau 3 atlet berarti kita berpeluang untuk meraih medali atau sampai di final meraih medali emas. Pada pon ke-20 mendatang cabang olahraga biliar Riau juga menargetkan perolehan minimal 2 medali emas. Yogi Sasta dan Kairunas melaporkan.